Halo teman-teman youtube semua dalam kesempatan kali ini saya kembali menjelaskan seputar cara mengaktifkan konten sensitif pada Twitter atau X ya jadi teman-teman bisa simak baik-baik untuk langkah-langkahnya seperti apa dan nantinya juga perlu ketahui bahwasannya teman-teman juga harus menyeting di bagian pencarian supaya lebih terekomendasi atau tidak terblok dalam setelan akun Twitter teman-teman oke langsung aja ya teman-teman bisa buka aplikasi Twitternya dan selanjutnya teman-teman bisa fokus di pengaturan dan dokungan ya teman-teman ya oke sekedar mengingatkan ke teman-teman bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya ini bisa dibantu subscribe terlebih dahulu ya teman-teman ya oke terima kasih yang selalu support dengan cara subscribe dan share ke teman-teman yang lainnya video ini oke langsung aja teman-teman bisa buka selanjutnya di bagian privasi dan keaman ya di bagian selanjutnya teman-teman bisa fokus untuk konten yang anda lihat terlebih dahulu disini ya untuk tampilan tampilkan media yang mungkin mengandung konten sensitif teman-teman pastinya harus diaktifkan selanjutnya untuk pengaturan jelajah teman-teman bisa tampilkan konten lokasi saat ini teman-teman bisa diaktifkan ya untuk personalisasi juga diaktifkan ya tren untuk anda oke dan untuk pengaturan pencarian ini teman-teman jangan diaktifkan ya artinya ketika teman-teman ingin mengaktifkan sembunyakan konten sensitif ya sama halnya ketika algoritmanya teman-teman sesuai topik yang teman-teman inginkan dan topik tersebut yang masih trending mengandung konten sensitif mungkin tidak muncul di akun teman-teman ya di akun Twitter teman-teman jadi tidak tidak terekomendasikan di branda ya tweet itu tidak muncul di branda X atau Twitter teman-teman seperti itu ya ketika teman-teman mengaktifkannya seperti itu ya walaupun ketika teman-teman sudah memfollow salah satu akun yang banyak sekali mengandung konten sensitif itu tetap muncul tapi kalau yang direkomendasikan oleh pihak X atau Twitter tidak muncul seperti itu ya teman-teman ya jadi mohon dipahami untuk step yang tadi untuk pengaturan pencarian dan dipastikan akun teman-teman tidak diaktifkan diaktifkan pada bagian yang tandai media yang anda posting mengandung materi yang mungkin sensitif di bagian ini juga di nonaktifkan ya jangan diaktifkan seperti itu oke jadi untuk tips ataupun dan juga triksnya dari saya seperti itu ya teman-teman ya karena memang biasanya lebih terekomendasi lebih apa namanya lebih luas aja untuk konten-konten sensitif ketika tampil di branda atau yang direkomendasikan dari pihak Twitter ya yang sekiranya masih trend dan sesuai dengan topik yang teman-teman pilih atau yang teman-teman sukai seperti itu ya teman-teman ya oke jadi mohon teman-teman bisa simak dengan baik-baik ya untuk setup ataupun setting di konten sensitif sedetail mungkin ini saya membuatkan karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mengenai konten sensitif supaya bisa langsung tembus ya jadi seperti itu ya teman-teman ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya guys selamat menikmati terima kasih